Pembagian bantuan sembako oleh sejumlah pihak kerap menghadapi medan yang sulit dan terpencil. Berbagai cara dilakukan demi bisa mengantar bantuan sampai ke penerima. Di Purwakarta, Jawa Barat, ratusan prajurit TNI rela mengayuh sepeda berkilo-kilometer demi bisa sampai ke warga penerima bantuan. Menggunakan sepeda dan mengendong ransel, puluhan aparat TNI dari Resimen Armet 21 Kostrat Sadang Purwakarta, Jawa Barat menyusuri jalan-jalan kecil di wilayah tersebut. Tiba pada sejumlah rumah prasejahtera yang terdampak wabah corona, mereka segera membaikkan ribuan paket sembako tersebut. Semenjak pandemi corona, sebagian warga tak lagi mendapat penghasilan. Pembagian langsung pun dilakukan agar tidak ada antrian warga. Jadi kita tidak bisa rame-rame. Jadi teknisnya door to door. Tidak mengurumunkan masa, tapi rumah-rumah yang kita data, kepala-kepala keluarga data, langsung didatangin satu-satu. Di Balikpapan, Kalimantan Tengah, pemerintah kota setempat juga mendistribusikan bantuan dari berbagai pihak kepada warga setempat. Ratusan paket sembako dari PLT Otok Balikpapan dibagikan kepada warga prasejahtera. Ya, perhatian mereka terhadap warga sekitarnya, lingkungan, dan termasuk juga dengan COVID-19 cukup baik. Saya terima kasih, karena perhatian mereka sangat luar biasa. Balikpapan masuk zona merah COVID-19 dengan jumlah pasien mencapai 689 orang, 29 diantaranya positif corona. Tim Liputan Haya News melaporkan.